Sekarang Makti, aneka masakan ikan air tawar dan berbagai sayur siap memanjakan santap pagi anda. Ini dia warung Makti di Desa Jatinom, Camatan Kanigoro, Blitar, Jawa Timur. Meski jauh dari kota, warung ini salah satu tempat makan favorit di Blitar. Sajian makanan ikan air tawar seperti ikan wader, jendil dan mujair yang guri dan nikmat. Inilah yang membuat pelanggan rela datang dari kota. Selain masakan ikan segar, ada juga berbagai masakan sayur. Salah satunya sayur lode lompong yang menjadi menu khas andalan. Jadi untuk rasa bumbunya juga luar biasa ya. Untuk yang lain-lainnya, menu-menunya juga luar biasa ya. Kalau rasa ikannya luar biasa ya, ini baru-baru menurut saya guri sekali. Punya rasa tersendiri, punya khas dari Makti ini. Makanan di warung ini disajikan dalam bentuk perasmanan. Anda bisa memilih dan mengambil makanan sepuasnya. Banyak atau sedikit harganya sama, satu orang 10 ribu rupiah. Bisa ngambil sendiri, makan sepuasnya, dan ikannya langsung dari kali. Bukanlah tidak ada bahan pengawet, jadi cocok untuk kesehatan bagi saya. Dalam sehari, warung mati memasak 50 kg ikan air tawar yang dipasok dari bendungan Selorejo Malang dan satu pintal beras. Ikan yang dirintis dengan banyak bahan untuk membuat menu yang bervariasi. Loda-loda itu 15 macam ada. Terus yang terutama ikan sungai, jendil, hader, nila, sama water itu, dan lain-lain. Di waktu sarapan dan makan siang, pelanggan dari kota Blitar bahkan dari luar kota ramai bersantap di sini. Ekonugroho melaporkan untuk net.